Pasukan pertahanan Israel IDF dikabarkan telah beramai-ramai mundur dari medan perang di Gaza. Hal ini rupanya dimanfaatkan oleh Hamas untuk menyusun strategi perang baru untuk melawan Israel. Hamas bahkan bersama jihad Islam Palestina saat ini tengah berkumpul di Gaza Utara. Digutip dari Palestine Chronicle, hal ini disampaikan oleh analis militer Arab. Yang mengatakan bahwa Hamas telah berhasil berkumpul kembali di Gaza Utara. Mereka mengatur ulang 12 brigade berbeda yang kini terlibat dalam pertempuran di semua lini. Analisa ini didukung oleh sejumlah kejadian di lapangan di mana pertempuran sengit sedang berlangsung di Jabalia Gaza Utara dan wilayah lainnya. Hal ini juga ditunjukkan oleh video-video baru yang dirilis oleh Brigade Al-Qasam atau Hamas dan Brigade Al-Quds atau jihad Islam Palestina. Insiden tersebut membuktikan bahwa setelah Israel menyatakan hampir sepenuhnya menguasai medan perang di utara, perlawanan Palestina mampu menggagalkannya. Bak menekan tombol reset. Keadaan di Gaza Utara kembali seperti semula di mana perlawanan seperti pada masa-masa awal perang. Di sisi lain, para pejabat militer Israel telah menyampaikan rasa terkejutnya mengenai kemampuan Hamas. Hingga dapat disimpulkan tidak ada kemenangan militer di Gaza. Dikit tahu sebelumnya, Israel telah menarik seluruh pasukannya di Gaza Utara. Pejabat Israel mengklaim bahwa hal itu dilakukan untuk mengubah strategi dalam perang melawan Hamas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.